Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena dalam segala keadaan Tuhan itu bekerja dan dia bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukan hanya bisa, dia mau mendatangkan kebaikan bagi kita, tapi tentunya ada syaratnya ya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang mengasihi dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi bukan bagi semua orang, itu hanya bagi orang-orang yang mengasihi dia, yang mau ikut rencananya. Nah kalau kita bisa memutuskan bahwa kita mengasihi Tuhan atau kita mau mengasihi Tuhan dan kita mau ikut rencananya, maka kita bisa percaya dan pasti mengalami bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi, mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan berkata, memang demikian. Kalau kita mengasihi dia, kita mau ikut rencananya, maka dia bisa bekerja dalam segala suatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah di tahun ini, 2022, saya beberapa waktu yang lalu dengar seorang amba Tuhan di luar negeri, di pelayanannya internasional, besar sekali. Dia merenungkan bagaimana tahun lalu menjelak akhir tahun, dia merenungkan apa tuntunan Tuhan bagi dia, bagi pelayanan yang dia pimpin itu, memasuki Tuhan yang baru. Dan ketika dia merenungkan, ternyata dia dapat 2022 itu angka 20 dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah open hand, tangan yang terbuka atau tangan yang terulur. Ya itu artinya. Banyak di internet sekarang ya, kita bisa lihat Alkitab dalam bahasa asli, kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani, kalau perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Nah hamba Tuhan ini melihat, ya kalau di bahasa aslinya itu tidak dikenal huruf besar, huruf kecil, kemudian huruf-huruf itu juga mengandung angka ya, nilai-nilai tertentu. Nah hamba Tuhan ini melihat, angka 20 itu artinya adalah tangan yang terbuka atau tangan yang terulur yang siap untuk menolong. Sementara angka 22 itu artinya disorder, ketidakteraturan atau kacau atau chaos ya, chaos itu kekacauan. Jadi setelah dia berdoa, dia dapat satu tuntunan bahwa di tahun 2022 ini ya, di tengah keadaan yang chaos, yang kacau, tidak teraturam, tapi tangan Tuhan itu terulur kepada orang-orang yang berharap kepada dia. Jadi dia mau sampaikan ya, bahwa di tengah kekacauan atau ketidakpastian ya, Tuhan tetap bisa dan mau menolong kita. Tentunya bagi kita yang berharap kepada dia, makanya dikatakan di kitab Amsal, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu ada di Amsal 3, ayat 5 dan 6. Banyak ayat di Amsal yang mengajarkan, Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, Tapi takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya respek, menghormati Tuhan. Dan kalau kita punya sikap seperti itu, artinya kita juga bergantung kepada dia, kita menantikan tuntunannya. Dan tuntunannya itu pasti membawa kita menjadi lebih baik, apapun kondisi kita atau status kita. Nah kita perlu ingat juga ya, kalau kita baca di perjanjian lama, di kitab kejadian, kalau kita baca dari awal ya, kejadian asal 1, mulai ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2 perhatikan ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah ini menunjukkan kekacauan ya, atau keos ya. Dikatakan disitu bumi belum berbentuk, kemudian juga itu kalau bahasa aslinya ya, diterjemahkan sebagai tohu. Tuhu itu tidak berbentuk, kacau, membingungkan, kekosongan itu artinya ya. Dan kemudian dikatakan juga lebih lanjut ya, bumi itu kosong ya, kemudian juga gelap gulita ya, menguasai. Jadi keadaannya itu kacau sekali ya. Ada batuan yang bagikan itu keos ya suasananya. Tapi ternyata dikatakan lebih lanjut, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah kata melayang-layang di atas permukaan air ini, juga memiliki arti seperti, induk ayam sedang mengerami telur. Telur yang sudah ada ya, sudah keluar ya. Dia rami. Nah ketika dia mengerami, panas dari tubuhnya itu, membuat telur itu hangat, dan pada titik tertentu, airnya telur itu menetas. Nah karena kemajuan zaman ya teknologi, panasnya ayam yang sedang mengerami telur tersebut, bisa digantikan dengan satu sistem ya, sehingga di peternakan ayam itu telur-telur tinggal ditaruh, dipanaskan pada suhu tertentu yang diatur begitu rupa, sehingga airnya bisa menetas sendiri. Nah kita melihat di sini, di tengah kekacauan atau keos ketidak teraturam, ternyata roh Allah itu mengerami ya. Ada lagi yang ambatuan bagikan, ini seperti inkubasi ya. Inkubasi itu ya mengerami ya. Nah ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam doa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, tentang suatu hal, kita mengizinkan Tuhan menuntun kita, maka ada satu momen, di mana kita seperti sedang mengerami, doa yang sedang kita naikkan itu ya. Kita sedang menantikan tuntunan Tuhan, kita mendeklarasikan firman Tuhan, nah ini kalau kita bicara doa di sini, ini bukan sekedar doa yang seperti apa, bim salabim gitu ya, atau abrakadabra gitu ya, bukan seperti itu ya. Ini bukan doa, Tuhan berkati Tuhan, tolong dia bla bla bla, gak seperti itu. Tapi ini doa yang artinya itu, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengizinkan dia menuntun kita, dan kita seperti induk ayam yang sedang mengerami telur. Dan kita tahu pasti telur ini akan menetas, tapi kita perlu kerami terus, kita perlu inkubasi ya, itu ada satu istilah yang dipakai, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan begitu rupa, sampai akhirnya firman yang kita renungkan itu menjadi real, dan akhirnya pada waktunya itu menjadi kenyataan. Kalau di penyakit itu ya, masa inkubasi itu, kalau ada satu misalnya bakteri atau virus itu menyerang seseorang, maka ada masa inkubasi sebelum sampai akhirnya penyakitnya real, kelihatan ya, nyata begitu. Nah, dalam masa inkubasi itu, ya peranan kita itu, kalau kita kena serangan penyakit, itu cukup besar, untuk kita cukup istirahat ya, kita minum vitamin, kita perlu minum obat ya, kalau kita sudah penuh roh kudus, ya gunakan basa roh, berbasa roh ya, sehingga masa inkubasi yang tadinya mungkin mau jadi penyakit, ya penyakit itu jadinya, nggak jadi muncul gitu. Nah, kalau dalam doa ya, masa inkubasi itu adalah ketika kita dapatkan firman Tuhan, untuk kita naikkan kepada Tuhan ya, sebagai dasar doa kita, kemudian kita renungkan, kita camkan, kita pegang itu ya, kita seperti sedang hamil ya, sebelum nanti jawaban doa itu terwujud. saya ingat sekian tahun yang lalu, dah hamba Tuhan yang pelayanan di Korea, dia mulai ketika Korea baru selesai perang ya, dan itu dalam keadaan yang sangat miskin ya, di negara tempat dia melayani, di Korea tersebut. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan saya perlu sepeda ya, dulu jamannya belum motor, sepeda untuk saya bisa penginjilan kemana-mana, saya perlu meja ya, dan juga kursi ya, di kamar saya ini untuk saya belajar, begitu, dan ketika dia berdoa sekian lama, gak ada jawaban, dia setelah berdoa, dia menenungkan terus, dia bersekutu, dan Tuhan bilang begini dalam hati dia, kamu gak gambarkan secara spesifik, apa yang kamu perlukan, kamu mau sepeda, sepeda seperti apa, kan banyak sekali sepeda, kamu mau kursi, kursi seperti apa, kan banyak kursi, lalu, kamu juga ingin meja-meja yang seperti apa, lalu, ketika dia mengerti hal ini, lalu dia mulai gambarkan, dia belum punya meja, dia menulis, diambil kertas, dia tulis di lantai ya, dia ingin meja yang seperti ini, kayunya dari bahan, kayu mahoni atau apa, saya lupa ya, dia bilang kayu yang bagus, yang cukup kuat, lalu dia pengen kursinya itu, kalau gak salah pakai roda juga ya, bisa muter, jadi dia bisa bergerak kemana saja di kursi itu, kemudian sepedanya digambarkan, dia ingin sepeda yang waktu itu di Korea, jarang sekali ya, mungkin, ya sulit lah mendapatkan hal itu ya, tapi dia gambarkan seperti itu, dan kemudian dia doakan, dan dia bisa melihat dalam imajinasinya, bagaimana sepeda, bagaimana meja, bagaimana kursi yang dia minta itu, dan kemudian setelah dia doa, dia bayangkan ya, dia bilang, Tuhan terima kasih, saya percaya engkau mendengar doa saya, lalu dia mulai kotbakan di gereja, tempat dia pelayanan, dia bilang, wah Tuhan sudah memberi saya sebuah sepeda, sehingga saya bisa melayani, dengan menggunakan sepeda, saya gak perlu jalan kaki lagi, Tuhan juga sudah berikan saya, meja, kursi yang bagus, sehingga saya bisa mempersiapkan diri lebih baik, ketika saya sedang belajar firman Tuhan, mempersiapkan bahan kotba, dan sebagainya, lalu ada beberapa anak muda yang penasaran, betul gak ini pendetanya ini, sudah punya sepeda, sudah punya meja, dan kursi, sehingga mereka ikutin pendeta ini, pulang ke rumahnya, dan sampai di rumah, mereka tanya, Pak Pendeta, mana sepeda yang Bapak Pendeta ceritakan itu, mana meja, mana kursi yang Pak Pendeta ceritakan itu, terus pendetanya bilang, oh eh, ayo masuk, kamu lihat sini, lalu dia buka kamarnya, terus ternyata kosong, cuma ada, bukan tempat tidur, malah kasur ya, di lantai, untuk dia tidur gitu, mana Pak Pendeta, gak ada mejanya, mana, gak ada kursinya, itu kosong begitu, mana sepedanya, gak ada sepedanya, terus pendetanya bilang begini, oh kamu belum lihat, karena itu masih ada dalam masa kehamilan, saya sedang mengandung sepeda itu, saya sedang mengandung meja itu, saya sedang mengandung kursi itu, nanti pada waktunya, kursi, meja, dan juga sepeda itu akan lahir, baru kamu bisa lihat, tapi sekarang kamu belum lihat, karena itu masih dalam kandungan saya, mereka bingung, lalu dia jelaskan lebih detil lagi, kamu pernah lihat wanita yang hamil ya, oh pernah Pak ya, ibu kami juga waktu hamil, adik-adik kami, ya kami lihat itu, nah sudah ada belum itunya, apa namanya, adik kamu, atau bayinya sudah ada belum, ya sudah dong, sudah ada, tapi kan belum kelihatan, yang kelihatan cuma perut yang buncit, iya di dalam Pak Pendeta, ya itu kan belum lahir, tapi sudah ada bayinya, sudah ada embryonya ya, nanti butuh waktu, setelah sembilan bulan, maka bayi tersebut akan lahir, baru kita bisa lihat, lalu Pak Pendeta ini bilang, nah seperti itu juga ya, sudah ada sepedanya, sudah ada mejanya, sudah ada kursinya, tapi kamu belum lihat, kenapa? karena masih dalam kandungan, ya masih dalam kandungan saya, lalu mereka ketawa ya, mereka bilang, wah Pak Pendeta pandai melawak, ini lucu sekali, lalu sejak itu tersebar berita ya, Pendeta kita sedang hamil, sepeda sedang hamil, kursi sedang hamil, meja, mereka ketawa-ketawa, tapi setelah beberapa saat, memang itu terjadi, dan meja yang didapat itu, persis seperti yang dibayangkan, didoakan oleh pendeta itu, kursinya juga begitu, nah pada zaman itu, dia cerita, itu bukan hal yang mudah, mendapatkan meja yang dia inginkan, seperti gambaran yang dia buat, dalam imajinasinya, juga bukan hal yang mudah, mendapatkan kursi yang seperti itu, pakai roda, lalu sepeda juga, apalagi itu, bukan sepeda murahan, tapi bagaimana dia dapatkan, salah satunya adalah lewat, misionari Amerika, yang ada di sana, yang mau pulang ke negaranya, dan dia punya sepeda seperti itu, lalu dia punya kursi seperti itu, lalu diberikan kepada pendeta ini, nah sejak saat itu, hamba Tuhan ini mengajarkan, tentang cara berdoa, salah satunya yang dia ajarkan itu, adalah lewat penggunaan imajinasi, masa menggunakan imajinasi itu, dia bilang itu masa inkubasi, masa mengerami, apa yang Tuhan janjikan itu, sampai dia itu terwujud, menjadi kenyataan, jadi itu enggak peduli, suasana di luar seperti apa, jadi kembali ke angka 2022 itu, hamba Tuhan yang tadi saya ceritakan, dia sampaikan di tahun ini, sekalipun suasana, situasi nampaknya chaos, kekacauan terjadi, disorder terjadi di banyak tempat, tapi tangan Tuhan terulur, buat kita yang percaya kepada dia, kalau kita mau berharap kepada dia, maka pertolongan selalu ada, Tuhan itu punya banyak cara, untuk bisa mewujudkan, apa yang dia janjikan, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, saya pribadi kalau doa, saya suka mengakui, merenungkan, bagaimana Tuhan berkuasa, memelihara, tidak hanya dikatakan, burung di udara, dipelihara, tapi kalau kita baca, misalnya Nabi Elia, Nabi Elia ketika, masa-masa kekeringan, dia gak pernah kekurangan itu, Tuhan bilang, kamu bersembunyi di tepi sungai Kerit, kamu bisa minum dari sungai itu, lalu burung gagak, aku perintahkan, pagi dan petang, untuk bawa roti dan daging, dan itu setiap hari, jadi Elia ini tenang-tenang saja, istilahnya kalau zaman sekarang, kalau dia jadi pendeta ya, pengijil atau hamba Tuhan, itu gak ada undangan pelayanan, istilahnya, dia cuma bersekutu dengan Tuhan, tapi Tuhan pelihara, lewat sungai Kerit itu, lewat hal yang wajar ya, misalnya, lewat tabungan ya, kita punya tabungan, ada bunga yang bisa kita nikmati, itu menghargikan sendirinya, tapi juga lewat burung gagak, yang diperintahkan, pagi dan petang, membawa roti dan daging, nah itu mujisat, kalau sungai Kerit itu, hal yang wajar, natural, tapi kalau burung gagak, diperintah Tuhan, bawa daging, bawa roti, tiap pagi dan petang, itu mujisat, itu supernatural, nah itu bisa lewat, cara banyak, banyak cara Tuhan bisa buat ya, bisa orang-orang yang tidak kenal Tuhan, itu datang, bawa berkat ya, bawa makanan, bawa uang, banyak ya, kalau baca di perjanjian lama, orang berdosa, ditugaskan, menimbun sesuatu, yang kemudian harus diserahkan, kepada orang yang dikenan oleh Tuhan, ya, jadi kalau kita hidup, dalam tutunan Tuhan, kita hidup berkenan kepada dia, maka orang berdosa pun, ditugaskan Tuhan, untuk menimbun sesuatu, lalu harus dibawa kepada kita, ya, sebagai orang yang dikenan oleh Tuhan, di bagian lain juga dikatakan, bahwa, harta orang berdosa, disimpan, bagi orang benar, harta orang fasik, disimpan, bagi orang benar, kita hidup sebagai orang benar, karena percaya kepada Yesus, lalu kita, menghidupi kebenaran itu, kita mengizinkan Tuhan, menuntun hidup kita, maka, harta orang fasik itu, ternyata disimpan, bagi orang-orang benar, ya, bagi kita juga, nanti caranya Tuhan, mewujudkan itu, untuk bisa kita nikmati, ya, itu seperti kita punya tabungan di bank, lalu kita dikasih kartu ATM, lalu, kita, tahu passwordnya, kita bisa ke mesin ATM, lalu kita, masukkan, pinnya, lalu kita bisa transfer, kita bisa tarik uang, ya, karena, kita punya tabungan, kita punya kartu ATM, dan pinnya, ya, jadi, Tuhan bisa pelihara, ya, asal kita dengar-dengaran sama dia, lalu ketika sungai Kerit mulai kering, Tuhan merintahkan lagi kepada Elia, untuk pergi, ke, wilayah Sarfat, ya, ya, waktu dia sampai di sana, dan Tuhan bilang begini, aku sudah memerintahkan seorang janda, untuk pelihara kamu, nah, ternyata bukan janda kaya, ini janda miskin, ya, yang sudah di ujung hidupnya, karena sudah gak punya apa-apa lagi, tapi Elia ini mengerti suara Tuhan, dan dia tahu ini dia janda yang Tuhan perintahkan, untuk memelihara aku, dan karena itu aku juga jadi berkat bagi dia, dan kita baca firman Tuhan, bagaimana Elia ini juga, Tuhan pakai membangkitkan anak janda ini, yang kemudian sakit ya, meninggal dan bangkit lagi, di sisi lain ada Elisa, muridnya Elia, nah, kalau Elisa dipelihara, dijamu oleh perempuan sunem, ini bukan janda, ini orang kaya, dia ada suaminya, gak punya anak, tapi karena Elisa tinggal di situ, akhirnya perempuan sunem ini punya anak, yang belakangan anak ini sempat sakit, kemudian meninggal, dibangkitkan oleh Elisa, dan jadi berkat selanjutnya, kenapa? karena anak laki-laki dari perempuan sunem ini, akhirnya menjadi salah seorang nabi di perjanjian lama, kita lihat, Tuhan kita selalu baik ya, God is good all the time, karena itu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, percayalah bahwa dia Tuhan yang baik, di tengah situasi apapun, Tuhan bisa memberkati kita, menjawab doa kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, God is good all the time, amin, selamat menikmati,